Intro Semua yang pernah kita pelajari tentang sejarah manusia mungkin harus ditulis ulang. Penemuan berbagai situs prasejarah di Jepang menguncang dunia arkeologi barat. Situs begelitik yang ditemukan ini mengungkap bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peradaban manusia jauh lebih kompleks dan maju daripada yang pernah kita kira. Masyarakat prasejarah Jepang yang selama ini dianggap sebagai kelompok primitif, ternyata merupakan bangsa yang memiliki pengetahuan astronomi yang mendalam. Mengusai teknik konstruksi yang canggih dan menciptakan karya seni yang menakjubkan. Inilah penemuan yang akan mengubah cara kita memandang asal-usul peradaban manusia. Pertama kita ke prefektur Nara. Selain gunungan kuno yang unik, tepat di sebuah desa bernama Asuka di distrik Takaichi, sebuah situs begelitik prasejarah telah lama membingungkan para arkeolog. Dikenal dengan nama Batu-Batu Misterius Asuka, merupakan serangkaian batu besar-besar yang dipotong dan diukir dengan cara yang aneh. Ada yang bentuknya mirip kura-kura atau kameisi, monyet atau sarusi, sampai patung sake atau sake funeisi. Di antara semua batu yang ditemukan, batu berukir yang terbesar dan paling tidak biasa adalah Masusa Noiwafune atau Kapal Batu Masuda. Ukiran batu yang berdiri di dekat puncak bukit ini memiliki panjang sekitar 11 meter, lebar 8 meter dan tinggi 4,7 meter, serta berat sekitar 800 ton. Bagian atasnya telah diratakan sepenuhnya dan terdapat dua lubang persegi berukuran 1 meter, yang dipahat di dalamnya dengan garis punggungan yang sejajar dengan kedua lubang tersebut. Di dasar batu terdapat lekukan berbentuk kisi-kisi yang diakini terkait dengan proses yang digunakan oleh para pembangun untuk meratakan sisi-sisi batu. Menariknya tujuan dan bagaimana cara pembuatan batu-batu misterius ini masih belum jelas. Beberapa spekulasi menyebut himpunan batu tersebut berfungsi sebagai tempat pemujaan atau observatorium astronomi. Kenapa belum ada bukti kuat yang mendukung gagasan tersebut? Masih di lokasi yang sama dengan batu-batu misterius, situs lainnya yang tak boleh diskip adalah isi butai kofun. Bedanya, situs ini merupakan makam kuno milik seorang bangsawan bernama Sogono Umako dari periode Asuka, yang berasal dari abad ke-6 hingga ke-7. Kofun ini menempati area seluas 27 meter persegi, dan merupakan struktur megalitik terbesar yang diketahui di Jepang saat ini. Yang unik dari makam ini tentu saja tampilannya yang tidak biasa, dibangun dari batu-batu berukuran mega dengan perkiraan berat mencapai 75 ton. Jika dilihat dari sudut lain, kofun ini tampak memiliki pintu masuk dengan ruangan tepat di bawah susunan batu. Konstruksi isi butai kofun terpasang dengan presisi yang cukup tinggi, mirip dengan teknik yang ditemukan di situs-situs megalit Eropa. Bangunan yang masif dan pemasangan batu yang ciamik menunjukkan bagaimana kemampuan arsitektur kuno Jepang yang tidak kalah hebat dibanding pembangun-pembangun lain di berbagai belahan dunia. Di tengah hypermodernisasi di hampir seluruh wilayah, Jepang adalah budaya megalit itu sendiri. Banyak dari megalit di negeri sakura yang belum pernah diteliti dengan baik. Salah satu yang menyita perhatian adalah struktur mega kuno tambang batu Oya. Terletak di kota Utsunomiya, prefektur Tochigi, Oya merupakan area tambang batu kuno yang digunakan sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Membentang seluas 20 ribu meter persegi, gua-gua ini membentuk semacam jaringan atau labirin bawah tanah yang luas, di mana ia sudah terbentuk selama berabad-abad. Tidak ada ilmuwan yang tahu persis kapan situs ini ditemukan dan dikelola sebagai tambang. Di tempat ini ditemukan kuil bawah tanah yang diukir langsung dari batu, dengan patung-patung besar termasuk patung Dewi Kanon yang terkenal. Ya, ukuran patung dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengukir gua serta kuil langsung dari batuan membuat situs ini luar biasa. For your information, tambang batu Oya secara historis dikenal karena batunya unik, yang digunakan dalam banyak bangunan bersejarah di Jepang termasuk kuil-kuil hingga Hotel Imperial Tokyo. Dari Tochigi kita berpindah ke Pulau Indah, Hushu, tepatnya di Prefektur Saga. Di sini situs yang tak kalah ajaibnya dengan situs-situs sebelumnya, yakni Yoshinogari. Situs ini terkenal lantaran peninggalan bersejarahnya berbentuk desa dari zaman Yoyoi, yang berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi hingga ke-4 Masehi. Tidak hanya rumah-rumah yang sekilas mirip dengan rumah khas Wairebo di Indonesia, situs Yoshinogari juga terdiri dari struktur tanah yang unik sampai makam-makam egalitik. Hari ini sejak ditemukan pada 1986, situs Yoshinogari menjadi salah satu tempat paling populer di Prefektur Saga, yang memberikan informasi berharga tentang periode prasejarah Jepang dan menilai akademik yang besar. Nah, seiring dengan restorasi yang dilakukan oleh pemerintah, para pengunjung diperbolehkan untuk melihat artefak dan dokumen berharga untuk memahami sejarah Jepang. Beberapa artefak yang ditemukan mencakup cermin perunggu, koin, dan bahkan rambut manusia dari zaman prasejarah. Selanjutnya, apa yang kamu pikirkan saat melihat objek ini? Sebagian mungkin merasa biasa saja, sebagian lagi pastinya akan merasa takjub dan bertanya-tanya, objek apakah itu? Jadi ini merupakan kofun, makam kuno berbentuk gundukan tanah yang dibangun antara abad ketiga dan kedelapan masehi. Dalam bahasa Jepang, kofun sendiri diartikan sebagai gundukan tua yang merujuk pada masyarakat. makam kuno. Menariknya, situs kofun yang unik ini hampir ada di seluruh wilayah Jepang, terutama di wilayah Nara dan Osaka. Diperkirakan ada sekitar 160 ribu makam yang dibangun, di mana ia bertujuan sebagai tempat peristirahatan terakhir para erit kuno Jepang, dan merupakan bagian dari tradisi pemakaman Asia Timur yang lebih luas. Nah, yang paling terkenal dan populer adalah Dainen Kofun, yang merupakan makam milik kaisar Nintoku di Osaka. Makam ini sangat unik lantaran berbentuk seperti lubang kunci dengan panjang sekitar 486 meter, menjadikannya salah satu makam terbesar di dunia. Lantas selain karena bentuk dan ukurannya, apa yang membuat makam ini gempar? Penting diketahui kofun dalam berbagai ukuran ditemukan di hampir seluruh daerah di Jepang, dan seringkali disertai dengan patung-patung tanah liat yang disebut Haniwa di sekitarnya. Kompleksitas konstruksi dan ukuran besar makam ini barangkali cukup membuktikan kalau di Jepang ada peradaban yang sangat terorganisir dan terampil. Ya, Dainen Kofun dianggap sebagai salah satu pencapaian arsitektur kuno terbesar di negeri anime ini. Hampir menyerupai situs Yosinogari, situs yang dikenal sebagai Sanai Maruyama dan terletak di prefektur Aomori. Honsu Utara ini mencakup berbagai struktur meliputi fondasi bangunan, gundukan pemakaman, dan artefak yang terbuat dari tanah liat, batu hingga kayu. Berasal dari pemukiman prasejarah yang sudah sejak 13.000 sebelum masehi hingga 300 masehi yang disebut periode Jomon. Situs ini menjadi desa terbesar dan salah satu yang terlengkap serta terpelihara dengan baik dari periode tersebut. Yang menarik, yang ditemukan tak sengaja ketika dilakukan survei tanah untuk membangun lapangan bisbol. Ya, penemuan ini jelas menunjukkan betapa masyarakat prasejarah di Kepulauan Utama Jepang ini lebih maju daripada yang dikira sebelumnya. Salah satu temuan yang paling menakjubkan di sini yakni sebuah struktur yang menyerupai menara, diakini sebagai bangunan ritual atau pengawasan astronomi. Kembali ke prefektur Nara di desa Asuka, sebuah situs megalit yang juga masuk kategori kofun hampir saja terlupakan. Situs yang bernama Takamatsu Suka ini ditemukan pada 1960-an dengan tidak sengaja oleh petani setempat. Segera setelahnya, Institut Arkeologi Kasihara melakukan penggalian dan secara mengejutkan, menemukan sebuah makam rumit berukuran sekitar 2,5 meter kubik. Makam yang diperkirakan dibangun antara akhir abad ke-7 dan ke-8 Masehi, memiliki lukisan dinding yang indah. Menggambarkan wanita istana dan hewan dalam gaya seni yang tampaknya terpengaruh dari Tiongkok dan Korea. Masih belum diketahui untuk siapa makam tersebut dibangun, namun jika melihat strukturnya, dipastikan kofun Takamatsu Suka dibangun oleh dan untung seseorang yang sangat penting. Ya, meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kofun lainnya, keindahan artistik dan pengaruh budaya asing di lukisan dinding ini menunjukkan bagaimana tingkat hubungan perdagangan dan pengaruh budaya yang luar biasa di Asia Timur pada masa itu. Tak jauh dari situs Takamatsu Suka, tepatnya di kota Sakurai, Prefektur Nara. Sebuah situs dengan lokasi yang unik tak boleh dilewatkan. Lihatlah situs ini, tampak ia seperti sebuah pulau dengan rimbun pepohonan yang hijau indah, dikelilingi area pesawahan yang cukup luas. Dikenal dengan nama Hashihaka, siapa kira bahwa situs ini merupakan kofun, bahkan salah satu yang tertua dan diyakini sebagai makam Ratu Himiko, pemimpin legendaris Jepang yang sering disebut dalam berbagai catatan kuno Tiongkok. Yang lebih menariknya lagi, jika tampak dari atas, makam ini akan sangat menyerupai Dai Den Kofun, yang merupakan makam milik kaisar Nintoku di Osaka dengan bentuk lubang kunci. Bahkan kofun Hashihaka merupakan lubang kunci besar pertama yang dibangun di Jepang. Dengan ukuran sekitar 278 meter persegi dan dikaitkan dengan munculnya kerajaan Yamato. Meski demikian, keberadaan Ratu Himiko sampai hari ini masih menjadi misteri. Dan kofun ini mungkin saja menyimpan jawaban penting mengenai sejarah awal Jepang yang masih belum sepenuhnya terungkap. Gunung Koya yang juga dikenal sebagai Koyasan merupakan situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Prefektur Wakayama, sebelah selatan Osaka. Pertama kali dihuni pada 819 Masehi oleh Biksu Kokai. Gunung Koya terutama dikenal sebagai pusat suci agama Buddha Singon, yang ditandai dengan ratusan kuil dan taman, serta jalan panjang pohon-pohon aras Jepang yang tinggi. Terletak di dataran setinggi 800 meter di antara delapan puncak gunung, yang menjadi alasan dipilihnya lokasi ini karena medannya dianggap menyerupai tanaman teratai. Biara asli telah berkembang menjadi kota Koya. Selain nilai spiritualnya, situs Koya mencakup ribuan batu megalitik, monumen dan setepa batu yang membentuk landscape pemakaman raksasa. Ya, kompleks ini dibangun dengan presisi yang luar biasa, dengan makna spiritual yang mendalam. Terakhir, mari kita bergeser ke prefektur Akita bagian utara Jepang. Di sini terdapat salah satu situs megalit yang cukup menarik perhatian, yakni lingkaran batu Oyu. Situs ini diketahui berasal dari periode Jomon, yang berlangsung sekitar 2.000 hingga 1.500 tahun sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan pada 1931, dan pengalian arkeologi yang ekstensif baru dilakukan pada 1946 dan 1950-an. Sebagian besar ia terdiri dari dua lingkaran batu berukuran besar, masing-masing 52 meter dan 44 meter. Dibangun di dataran tinggi yang diratakan secara artifisial di tepi sungai Oyu. Anak sungai dari sungai Yone Siro di timur laut Akita. Yang menarik sekaligus membuat para arkeolog takjub, setiap lingkaran batu dikelilingi oleh sisa-sisa bangunan yang ditopang pilar, lubang penyimpanan, kuburan lubang, dan fitur lainnya, yang semuanya tersusun secara konsentris. Mayoritas peralatan ritual juga telah digali di sekitar lingkaran batu, termasuk patung-patung tanah liat, tablet tanah liat. Benda-benda tanah liat berbentuk binatang dan lonceng, tongkat batu, dan pedang batu. Ya, lingkaran batu ini memberikan bukti bahwa masyarakat Jomon kuno memiliki konsep upacara yang terorganisir, dan pemahaman astronomi yang canggih. Situs ini menunjukkan kemajuan budaya yang signifikan pada masyarakat prasejarah Jepang. Terima kasih telah menonton!